Halo, nama saya Mila Rahawati. Oke pemirsa, jadi saya punya cerita. Cerita lainnya sebenarnya sih kalau cerita ini lebih dialamin sama temen aku gitu namanya niat. Aku sama Nia ini rencananya kita menonton konser di Jakarta. Kita udah janjian, terus udah gitu Nia dari Bandung gitu. Waktu itu tuh kalau gak salah Nia itu mau berangkat pakai travel jam 7 malam kayak gitu. Ketika dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta, ya dia santai aja, biasa aja gitu. Terus udah gitu kan biasa kalau misalnya mobil-mobil travel itu kan kalau di rest area mereka pada berhenti dulu kan. Tapi temen aku ini dia gak mau turun karena dia bilang, ah gue ngapain pipis juga gitu. Mendingan gue nunggu di mobil aja. Dunggulah dia di mobil. Yang lain pada turun, dia yaudah asik-asik sendiri mainin handphone di mobil gitu. Terus ada seorang nenek masuk gitu. Dia bilang sih, pas pertama kali ngeliat emang mukanya agak puca. Duduklah samping dia gitu kan. Mobil itu berangkat dari peristiratan itu ke Jakarta di perjalanan, ngobrol lah. Nenek mau kemana emang ya, kok sendirian gitu kan. Iya ini mau nengok anak yang baru lahiran di Jakarta katanya. Yaudah lah Mil katanya gitu, karena gue ngantuk gue tidur lah gitu kan. Udah gak perlu lagi sama si nenek itu gitu kan. Ngampelah si bis itu ke Jakarta gitu. Masih sampai Jakarta, loh kok udah gak ada ya gitu. Dia kan kaget loh, kok bungkusannya ada gitu. Akhirnya dia nanya gitu supirnya itu dia turun gitu. Pak, tadi liat nenek yang ada di sebelah saya enggak gitu. Soalnya ini bungkusannya ketinggalan gitu. Supirnya kaget loh, hah? Oh nenek yang mana ya gitu. Karena mungkin si supir itu sepanjang perjalanan dia bilang dia gak pernah ngeliat ada nenek yang naik di situ gitu. Nah dia kan jadi takut. Nah berarti tadi, saya tadi ngobrol sama siapa, Pak? Di situ. Sebelum Nia turun kan aku udah nunggu di ngejemput Nia dong di travel itu kan. Nunggu lah di tempat tunggu gitu. Sebelum mobil itu travel datang, memang dari sebelumnya aku udah liat gitu. Ada nenek-nenek juga lagi nunggu gitu di seberang aku gitu. Oh mungkin dia penumpang travel yang lain juga gitu kan. Apa nenek itu yang tadi ditemuin sama aku, terus ditemuin sama Nia di mana? Di mobil juga gitu kan. Sebenernya bingung gitu kan. Aku juga jadi bingung. Akhirnya kita nanya ke resepsi yang ada di situ gitu kan. Sebenernya ceritainlah apa yang dia alamin di mobil itu ke si mbak-mbaknya. Terus aku juga ceritain apa yang aku alamin, yang aku liat di travel itu ketika aku duduk di situ gitu kan. Terus mbaknya cuma bilang, oh gak usah khawatir katanya gitu. Loh kita sebenernya jadi kaget. Kok mbaknya santai banget gitu. Kita yang kaget bingung ngobrol sama siapa gitu. Tapi dia tenang ya. Dia bilang, mbak itu orang yang kesekian kalinya. Ngobrol sama nenek-nenek. Itu udah biasa mbak. Terus udah gitu dia bilang, aduh Mil, ini dikemanain ya gitu. Yaudah lah, kasihin kesin kesin mbak. Iya gitu. Kan kita takut juga ya tiba-tiba dibawa ke rumah. Terus neneknya itu ngejar-ngejar kita ke rumah gitu. Yaudah dan akhirnya udah kita pulang dari travel itu dengan sebuah pertanyaan. Siapa ya nenek itu ya? Siapa ya? Sampai jumpa.